Cerita sembilan selep alami masalah kesehatan pasca, melahirkan, belah bonita sampai ditangani enam perawat. Sebagai seorang ibu yang akan mengalami proses kehamilan dan persalinan tentu tidak mudah. Walau ada rasa bahagia karena akan bertemu dengan bayi yang selama ini dikandung dalam perut. Akan tetapi, untuk beberapa ibu, ada yang mengalami rasa sakit usai, melahirkan baik normal maupun casar. Masalah yang dialami pun bisa saja dikategorikan berisiko tinggi. Misalnya, seperti mengalami pecah pembuluh darah, alergi pasca operasi casar. Hal ini juga dirasakan oleh para selebriti usai melahirkan. Siapa sajakah artis tersebut dan apa yang mereka rasakan usai melahirkan? Brilio Net merangkum dari berbagai sumber. Berikut ini ulasan lengkapnya. Tasya Kamila alergi morfin Proses persalinan anak kedua Tasya Kamila melalui operasi casar RACS. Ternyata, operasi RACS ini membuatnya mengalami alergi dengan ciri muntah, mual, dan gatal-gatal. Ria Ricis alami mastitis. Ketika baru melahirkan putrinya, Moana, rupanya Ria Ricis, sempat mengalami mastitis. Untungnya, kata Ricis, mastitis yang dialaminya belum terlalu parah. Paramita rusadi pendarahan hebat hingga koma. Pada tahun 2007, Paramita akhirnya melahirkan anak pertama dari pernikahannya yang kedua. Ketika melahirkan, Paramita mengalami pendarahan hebat sampai mengalami koma selama beberapa hari. Istri Vokalis Drif Andani Pada tahun 2023, istri dari Vokalis Drif Aksel Ramanda, Almira Andani melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki secara normal. Beberapa saat usai melahirkan, Almira baru menyadari kalau matanya mengalami kemerahan. Farius A. Rafiq alami di Astasis Reki Dalam unggahan Instagramnya, pada 25 Agustus tahun 2023 lalu. Farius mengatakan, usai melahirkan anaknya Syafi, perut langsung melar dan sulit untuk mengecil. Tia Magdalena alami pecah pembuluh darah mata dan muka. Biarpun matanya merah, wajahnya juga bintik-bintik merah. Akan tetapi dia tetap bersyukur karena bisa melahirkan sang anak. Alice Norin kehilangan 3 liter darah usai, melahirkan. Alice Norin melahirkan anaknya bernama Alana Naira Lawhi pada 9 September 2020. Di balik kebahagiaan Alice, ada berbagai perjuangan yang dialami wanita berusia 33 tahun selama kehamilan. Yachti, saat ia didiagnosa oleh dokter menderita kelainan placenta previa. Kevin Liliana kelelahan fisik dan mental Kevin Liliana melahirkan anak kedua pada 5 Juni tahun 2023. Dua bulan usai menjalani persalinan normal, Kevin menceritakan lewat media sosial. Bahwa dirinya sempat mengalami kelelahan ekstrim, baik fisik maupun mental. Hal itu membuatnya merasa stres dan tidak bergairah. Alhasil Kevin memutuskan untuk vakum dari media sosial. Belah bonita menggigil dahsyat imbas operasi casar. Dini Catnan mengunggah story Instagram yang memperlihatkan kondisi belah bonita yang tidak baik-baik saja. Dalam unggahan tersebut, terlihat sejumlah perawat sibuk mengurusi belah yang terbaring di atas ranjang. Sebelumnya, Dini Catnan mengungkapkan jika belah bonita sempat merasa kedinginan hingga mengigil. Terima kasih telah menonton!